Berarti Mas Sandi gak suka? Saya memang dari dulu gak suka. Woh tak pecahin ya? Tak pake dinggis, apa segala macem. Taulah kamu tuh siapa, jagalah kamu tuh siapa. Pada satu hari nanti kalau saat saya meninggal, saya kan gak bisa jalan sendiri ke kuburan. Berarti ini bakal bisa masuk ditar juga? Enggak. Oh beda? Terima kasih. Halo teman-teman semua. Selamat pagi pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Aku udah berada di depan gedung finishing karuseri Adiputro. Dan pada pagi hari ini, aku diajak sama PO-san untuk ngambil 6 unit bus terbarunya dengan stasis Mercedes-Benz OH1526 yang akan dipersiapkan untuk menjelang masa angkutan lebaran tahun 2023. Kayak gimana busnya dan apa yang spesial? Nah ikut terus videoku kali ini. Selamat pagi hari 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 ini. Nah ini adalah momen keluarnya 7 unit bus Ciliwang Jan Tarnusa dengan stasis Mercedes-Benz Hm2 1526 Nah ini lagi berjajar di video keluarnya Adiputro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di kelebaran tahun 2023 ini Semua perusahaan otobus pastinya udah bersiap-siap jauh-jauh hari Tak terkecuali perusahaan otobus asal Bengkulu yang satu ini teman-teman Yaitu Siliwangi Antarnusa Bis yang memiliki rute panjang Jawa Sumatera ini Pada bulan November 2022 silam Sudah mengambil anjang-anjang dengan menirim sejumlah 10 unit sasis Bis Mercedes-Benz tipe OH-1526 ke dua karuseri besar Yaitu Laksana dan Adiputro Dan pada bulan Maret 2023 ini Total udah ada 10 unit bus yang rilis dari masing-masing karuseri Bis Mercedes-Benz OH-1526 ini Yang nantinya akan meremajakan beberapa unit PO-san Di lintasan Jawa Sumatera Kalau masalah spesifikasi sih Pastinya unit PO-san selalu beda dengan yang lainnya ya Nah untuk review secara detailnya Teman-teman bisa cek di Youtubenya Karuseri Adiputro Ini masih belum ada setengah perjalanan Ini aku lagi ada di kilometer 726 Kilometer 726 Hah 726 sesuai dengan lagunya Nah searah kilometer 726 di daerah Gresik Tol Trans Jawa Ini lagi berhenti untuk isoma Isara colat dan makan Dan busnya ini juga lagi nunggu satu yang lagi ketinggalan tadi teman-teman Dan nanti yang paling seru Ini akan konvoy jumlahnya dari 10 unit Dari mana 10? Jadi PO-siliwangi antar-nusa kali ini Akan merilis bus jumlahnya 6 Dari Adiputro dan 4 dari karuseri Laksana Yang 4 kemarin-kemarin udah rilis Tapi nunggu di Solo Dan nanti akan ketemu di Solo Dan akan konvoy 10 unit Menuju ke rumah makan Raos Echow teman-teman Yang ada di Geringsing sana Nanti aku akan ikut sampai Geringsing sana Untuk melihat proses 10 unit Dari PO-san yang akan Dipersiapkan untuk Armada Lebaran tahun 2023 ini Nah teman-teman Mumpung ini makanannya masih belum datang Aku akan sedikit mereview Tentang unit terbarunya PO-siliwangi antar-nusa atau san Disini tuh jalan sebagai kelas bisnis Dengan basic body Jetbus 3MHD Tapi kalau PO-san itu Pasti ada beberapa perubahan Yang disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan kontur jalan medan Yang dilalui oleh PO ini Baik dari konstruksi Ataupun dari tampilan juga Agak unik nih teman-teman Kita lihat dari samping ya Ini mumpung aku lagi di samping Aku mau nunjukin ke teman-teman Bagian sampingnya ini Ini tuh bodi MHD Tapi bagian ini udah melengkung ke bawah nih teman-teman Set gitu Kalau yang MHD yang dulu MHD single glassnya Adiputro itu kan lurus ya Lurus langsung turun ke bawah Kalau ini agak turun gini Jadi agak smooth gitu teman-teman Lalu di bawahnya agak naik dikit Untuk ngepasin kaca Ap13 nya ini kacanya Adiputro Dan kowalnya ini udah agak tipis Ini udah tipis Dari jauh itu agak manis gitu Lalu ada livery warna pink ini Unik ya Jadi ini warnanya itu silver Silver kalem gitu Terus ada list kayak senyum gitu Warnanya pink gitu Dan dia menggunakan kaca tipe tunggal Atau single glass Yang mana di tahun 2023 ini Lagi hidup kembali Menjadi tren kembali Setelah sebelumnya di tahun 2016 Mulai ada tren double glass Sekarang kembali lagi Setelah 6 tahun Kembali ke single glass Dan ini Kalau PO Sun itu yang unik Kalau di Adiputro itu Dia bukan Jetbus MHD atau gimana SDV3++ Nah nanti kita tanya sama Ownernya dari PO Sun ini Artinya SDV3++ ini apa Karena hanya Kalau gak salah ya Ini cuma PO Sun aja Dan temennya PO Sun Kemarin kalau gak salah Aku lihat NPM juga Menggunakan SDV3++ ini Nah SDV3++ ini Yang membedakan Yaitu gak ada Selendang Dari sini sampai ke belakang Itu gak ada Jadi bersih Cuman ada Selendang gepreknya doang Sama yang di atas itu Cuman ya Dikit aja gitu Nah itu alasannya apa Nanti kita akan Tanya-tanya juga Di sini menggunakan Sasis dari Mercedes-Benz OH 1526 Yang udah dilengkapi Atau ditambahin Suspensi udara Jadi untuk Mercedes-Benz Jadi untuk Mercedes-Benz Itu sebetulnya Gak ada Suspensi udaranya ya Dia last spring Last spring Kalau kita beli asli Sasis asli dari ATPN-nya Mercedes-Benz Itu Cliff spring Tapi bisa Di custom Di bodybuilder Ini Dalam hal ini Adi Putra Untuk membuat Dibuatkan Suspensi udara Nah Menurutku Suspensi udara 1526 ini Lebih cocok Untuk di kontur Yang jalurnya itu Berat dan Berliku Dan jalannya gak rata Karena apa Dia ini menggunakan Tipe suspensi White Yang artinya itu Dia lebih stabil Dibandingkan dengan Tipe atasnya Yaitu Mercy 1626 Yang dari awal Dari lahir Sudah dikasih suspensi Tapi yang itu Suspensinya itu Suspensi yang narrow Jadi Dia itu Kalau misalkan Di jalanan yang agak Gak rata Dia itu Cenderung Lebih limbung Kalau dari belakang Gak ada perbedaan sih Nah untuk sekarang Untuk HDD dan MHD Yang single glass itu Aku dapat info Dari Adiputra sendiri Itu sama Katanya Tingginya Dan Untuk yang membedakan Untuk yang MHD Itu disini Disediakan Bagasi Tambahan Di atas Roda belakang Untuk yang HDD Udah gak ada Katanya Oh ternyata Enggak teman-teman Enggak dibolongin Jadi tetap Leder frame Bukan space frame Jadi gak dirubah Jadi gak bisa buat Paketan motor Lampu-lampu udah nyala Aku mau nyoba Untuk Naik Ke dalam Armadanya ini Wah Ini langsung Ada Corak Kayu Dan ini Bordas Kita tutup lagi Kelasnya instrumennya Mercy 1526 Yang baru Gak ada perubahan Seternya palang 4 Ini Manual Dan ini BIS 6 ini Tanda untuk Koordinasi Pakai hati aja Teman-teman ya Dia menggunakan Kursi Dari AMG Dengan jarak Sekini Ini juga dilengkapi dengan Footrest Nah Kayak gini Ya Standar lah Gini Tempat sampah Kasnya PO-san Nanti akan dicantolin Di bawah-bawah sini Jadi biar rapi Gak ganggu Gangway ini Keunggulan dari Seat AMG ini Dia tuh tipis teman-teman Jadi Bisa Muat banyak Kayak gitu Ini kayak Mengadopsi Seat-seat yang ada Di Eropa gitu Totalnya 42 seat Juga di belakang Dilengkapi dengan Toilet Dan toilet ini Hanya bisa digunakan Ketika Bis sedang Berjalan saja Toiletnya Standar Adiputra Kayak gini Ada running tag nya Dan di belakang ini Juga disediain Apar Lalu paling belakang Adalah tempat Untuk tidurnya Kru Ini juga ada CCTV Yang memastikan Keselamatan Dan keamanan Penumpang Kalau single class Kayak gini Teman-teman Jadi pandangan Kedepan itu luas Cuman sayangnya Yang kursi nomor dua Ini Dan satu ini Kena selendang Untuk lover AC nya Masih lover AC JetBase 3 Mungkin tahun ini Kayaknya akan ganti Lover JetBase 3 Ini menjadi seri Siang terbaru JetBase berapa Tunggu kejutannya Kru POSan Lagi ngesetting Karena ini bus baru banget Keluar dari karoseri Setting-setting dulu Karena ini Harus butuh penyesuaian Pak permisi Keluar bentar pak ya Terus sekarang Ke mobil aja Buat ngerekam dari luar Langsung pak nih Siap Isosolar Langsung kartu suruh Oke 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 Siap Rombongan nampes Dari karoseri Adiputro Bergerak dari Res area Kilometer 726 Melanjutkan perjalanan Menuju Ke rumah makan Raus Ejo Yang berada Di kejambatan Grinsing Kabupaten Batang Jawa Tengah Nah Untuk empat Beserilisan Dari laksana Udah menunggu Atau stand-by Di sekutaran Gerbang Tol Kartusuro Yang nantinya Akan bergerak bersama Menuju Ke rumah makan Raus Ejo Teman-teman Jaraknya dijaga Di 9 Agak dimepetin lagi Kedepannya Lihat Lampunya Rekup ya Ya emang kayak gitu Walaupun adiput Oh iya Laksana terang yuk Lampunya Dan Apa kaca film ya Sama kaca film ya Sama ya Akan kan Memang Kurasan kan ada tambahan Yang tengahnya gue lho Mas Oh Pilarnya ada lampunya Gak Yang tengah Tengah Yang tengah Yang tengah Yang tengah Yang tengah Yang tengah Terima kasih telah menonton 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 Pelanggan setiasan dan pelanggan yang pernah mencoba San juga yang mempercayai perjalanan daripada sana. Kita ini kan pelayan, jadi kita harus melayani. Jadi saya bukannya peka atau tuli atau memasak bodoh dengan beberapa permintaan dan pemasukan. Kembali lagi data statistik. Ya kan, Mas Tito di kesempatan lalu kan pernah bertanyakan sama saya. Om, enggak salah om, teronton dibikin bisnis. Iya dulu, dulu pernah tanya itu saya. Pernah tanya empat mata ini, tetap mata saya. Tapi saya jelaskan itu tadi. Kami butuh durability, kami butuh kenyamanan yang lebih, kami butuh jaminan, keamanan, keselamatan. Kenyamanan, kepada siapapun yang ada dalam bus itu. Oke. Nah, kunci yang pertama itu adalah pengemudi. Pengemudi dulu ya? Pengemudi harus dinyamankan dulu. Oke. Ya kan, kalau Mas Tito lihat kan, San itu simple, enggak neko-neko, tapi mungkin ngepaskan. Kayak driver seat. Ya ini kebetulan Mercedes memang sudah standarnya dari fabrikan. Ini jangan dilihat bentuknya atau dilihat modelnya yang simple atau biasa saja segala macam. Ini yang saya tahu Mercedes-Benz itu everything harus sudah under recommend AG, Jerman. Artinya kan lebarnya, ergonomisnya, jaraknya, tebelnya, density busanya, itu sudah persetujuan Jerman. Harus mengikuti standar Jerman ya? Ya, kita harus akui mereka lebih advance dari kita, mereka yang membuat kendaraan dan ya itu tadi faktor safety-nya kan dijaga. Nah, kalau di bus premium-nya, kalau Mas Tito perhatikan, seat kita pakai driver seat yang pakai suspension, ada yang spring, ada yang... Apa, 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 angin ini, penumatik. Penumatik. Ya udah, dipikir-pikir, toko jok, ya maaf ya, kan banyak PO yang pakai jok, kursi penumpang yang dijadain pengemudi. Beda loh kebutuhan. Itu gak boleh, Pak. Loh bukan gak boleh, beda kebutuhan. Oh, oke. Penumpang ini kan harus relax, tidak, supaya gak lelah. Gak lelah selama perjalanan. Nah, relatif dia nyender, 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 ya kan? Mau rebahkan lah, iya. Kalau pengemudi kan, nek digitu kan, sampai terjadi. Nantuk, yes. Tapi nek kaku banget juga gak boleh. Oh, paham, paham. Dipikir sampai situ ya, Pak. Loh, Alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan seorang Kurnialesani Adnan. Bukan karena anak seorang Hasan Nunin Adnan, saya bisa, kalau secara di kertas, direktur utama. Di kertas. Tapi saya dimelalui etapo yang dari bawah. Nah, dari situ kan saya kan merasa, oh iya, ya gini ya rasanya. Nek capek gini. Nek pegel gini. Nek sing jarene kecut. Arak ngudutung ini. Benora kecut, kudu kepiye. Nah, itu yang kita terapkan hari ini. Nah, jadi, kembali lagi, kita harus tahu needs-nya. Penumpang, apa pengemudi kita nyamankan. Dengan mobil, dengan host power besar. Itu kan ada alesannya. Ada reason, berarti gak asal muki premium lagi. Oh, uang tuku kena tuku. Ya, goblok. Ya, saya goblok. Lebih mahal. Nah, kembali lagi, kita mau usaha bus ini mau jadi apa? Jadi pebisnis. Ya. Itu alasannya. Naik saya, punya uang, berbisnis, mau jadi pebisnis, main bis. Goblok. Kok gitu, Pak? Tuku motor, biroh. Bus, anggap. 2M. 2M, satu gini. Ya. Mangkat, kayak duit olahra. Dikasih. Kayak duit olahra. Dikasih. Mulih kayak... Premi. Premi gak? Kasih. Nek laka didandani, Pak. Iya, harus. Ya, itu? Iya. Bahan ente diganti, Pak. Diganti. 2M bisnya. Ya. Belum. Kepada yang dikasih uang, dikasih solar, dikasih tol, dikasih premi. Laka didandani. Dulurmu, adimu, kakakmu, pakmu, pakmu, pak lekmu, pakdemu, apa-apa? Iya, iya, iya. Logisnya kan begitu? Logisnya seperti itu. Kalau hanya bicara untung, bisnis mencari keuntungan, menurut saya jangan usah habis. Oke. Bisa dibilang secara tipis? Saya tidak bilang usah habis ini tidak untung. Saya gak ngomong itu. Oke. Risk and profit-nya itu gak sunggut kalau bahasa Swedianya. Siap, siap. Bengi, turut, telpon, Pak, mobil jebluk. Iya, kak tenang. Pak, mobil ada trouble. Ya kan? Belum lagi di DM sama penumpang. Di komplaini, dipisuh-pisuhi. Ah, ya enggak lah di komplain. Terus, Pak, asarnya nonton, Pak? Diget, nanti kalau ini saya lapor YLKI. Mas, keren, Pol. Kamu gak tahu siapa saya. Nah, itu harus kita layani. Dengan kita bicara secara bisnis tadi, ngomong untung tadi, kalau saya, kok ya uang edan ya? Mas Tito, kalau ada kesempatan nanti ketemu sama pengusaha-pengusaha, coba tanya. Jadi pengusaha bisnya, penaknya nanti. Iya, iya, iya. Nah, 2M kan beli bisnya. 2M. Belum operasional segitu banyak. Nah, penumpang seti, ya aku itu ditombohi. Inas. Aku loh numpak, kumeng kortuner, petang 100 juta. Wrong M, pake iwong. Pake iwong. Logikanya kan seperti itu. Jadi maksud saya, balik lagi, kita bicara PO-san. Kami memang dididik dan diberi pemahaman sama orang tua kami. Nah, kita ini pelayan. Oke. Dengan melayani, kita mengayomi, kita menghidupkan, ya, orang-orang duite sih dituloh. Berkahnya, doanya. Nah, kamu menaungi orang banyak. Dan, ayah kami berpesan. Ayah tidak ingin perusahaan ini menjadi dimana besar. Ayah cuma ingin perusahaan ini bermanfaat. Perusahaan ini membawa kebaikan. Dan, siapapun yang ada di perusahaan ini, jangan sampai dia, Satu, gak makan. Dua, sekolahnya terputus. Nah, saya sebagai nek jareneh, nahkoda gitu ya. Nahkoda perusahaan ini, itu yang saya harus ngelega. Apapun keadaannya. Ya, mungkin, nek mangan biasa, nek mangane rong piring, ya. Iki setengah piring sih. Engkau sore setengah piring, nah. Kira-kira, tapi gak lapar. Lambungnya terisi. Dari situ kita kan melakukan beberapa hal, dan banyak hal yang harus kita, bagaimana perusahaan ini sustain. Nah, untuk mengejar sustainability, itu kan banyak hal yang, faktor-faktor yang harus kita penuhi. Itu salah satu. Kita memilih produk. Nah, kita memilih produk ini, bagaimana produk itu duradability-nya. Terus, apa namanya, dengan duradability dan sekelilingnya itu, sehingga revenue-nya dengan bisnisnya, ini bisa dapat. Bisa dapat dan bisa berkelanjut, kan? Bisa sustain. Oke, berarti, kalau kita bilang kelas nih, Pak, sama dengan yang biasanya masuk belitar itu? Iya, iya. Ini bisnis nih, kelasnya. Berarti ini bakal bisa masuk belitar juga, Nanti? Tidak, ini untuk Dumai, Solo. Oh, Dumai, Solo. Dumai, Lintas Timur, Transjawa, Solo. Jadi, bis ini akan mengakomodir pelanggan-pelanggan San, yang tadinya dilayani dengan bis-bis Sancai. Oh, oke. Jadi, kami ini... AK-8 itu dulu. Ikip ya, tuh. Ini... Nah... Maaf. Belum dibayar banggunya. Syik, seret. Oh, seret, ya? Jadi, bus 15-26-10 unit ini meremajakan untuk menggantikan Sancai yang tadinya melayani pelanggan-pelanggan kami yang sepanjang Pantura. Oke. Jadi, mulai Solo, Boyolali, Solo-Tigo, Pekalongan. Semarang, mulai Pemalang, Pekalongan, Tegal, sampai ke Palimanan. Oh, oke. Tapi, Tidak bisa pakai, misalkan nih, misalkan, dari Solo, misalkan, kok pengen naik bisiki, tapi tidak pengen jauh-jauh. Tidak turun Jakarta, jadi bisa? Bisa. Tetap bayar beli, tetap bayar pekan baru. Bayar pekan baru? Oh, tidak ada tarif kawasan, ya? Loh, nanti, ya, aku tidak enak sama Harapan Jaya. Oh, oke. Betul. Karena saya masih ingin ngobrol, minumpang, minum kopi yang nikmat sama Om Sugiyo Utomo, sama Mbak Mefang. Gak, 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 gak. Yaa. Etika gitu. Oh, itu penting. Karena saya percaya, kalau insya Allah, ya, semua kita akan ke sana, ya. Kalau pada satu hari nanti, kalau saat saya meninggal, saya kan gak bisa jalan sendiri di kuburan. Kan kudu no sing ikhlas ngusungi jenaz aku. Gak tau. Nah, ini yang harus kita lihat. Dan, kembali lagi, itu prinsip. Wah, Mas Tito, mau ngeliat teman-teman main Jawa Tengahan, Jawa Tengahan yang hype kemarin, sebagai seorang pedagang, ya, pebisnis lah, yang ngomong, pebisnis udah keluar kulit aku. Pelaku lah. Pelaku misalnya. yang aku bisa ngitung, ngeet, gatel. Gatel dalam arti apa, Pak? Aku mampu itu. Oke. Tapi balik lagi. Kami diajarkan untuk, taulah kamu itu siapa, jagalah kamu itu siapa. Oh, oke. Gitu. 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 jangan, aku, aku kisah nih. ya kan. Aku tahu, aku makanya, oke. Tapi aku ngaku-ngaku, adriwan Pratito. Begitu orang ngomong, begitu orang ngomongin masalah, rel, ramudeng. Iya. Bukan porsinya. Jadi, kita harus sadar, kita itu siapa, dan kita itu harus ya di mana. Nah, ini menarik, Mas, itu. San itu kan, awalnya kan Bengkulu. Bengkulu Bukit Tinggi, Padang, Bungkulu Pekanbaru, Pekanbaru belakangan lah. Sembilan bulan itu, Bengkulu Bukit Tinggi, Bengkulu Padang, Bengkulu Jakarta, Bengkulu Jakarta-Bandu. Sembilan lima, Alhamdulillah, diberikan trayek oleh, Departemen Perhubungan, Bengkulu Ponorogo. Kami serius, sudah tekun di situ. Pada saat tahun 2000 awal, LCC, Low Post Carrier Pesawat Masuk, itu, jeplak semuanya. Termasuk? Bengkulu ini, maka. Bengkulu Jakarta itu, saya ingat, dulu tiketnya 180 ribu. Untuk bus? Bus. Pesawat berapa? Hah? 1-10. Nek satus, yoh. Nek satus KCE, roh doa kepenuh. Iya, iya. 10 EW. 10 EW, yoh. Pemikiran normal, yang penting, pesawat. Kaya selisih tarif itu, kaya jarak dari Kepanjen Malang. Iya, iya. Nah, balik lagi, sebagai founder, dan orang tua, ayah kami bilang, kamu lagi jalan, ada batu jatuh dari bukit. Nutupin jalan kamu. Apa yang kamu lakukan? Wah, dengan gak berani ya, seorang sani waktu itu. Wah, tak pecahin ya? Tak pake, diges, apa segala macam. Berapa lama kamu bisa tembus? Oh, sepoknya tak sak maksimalnya. Sang penting yakin. Iya. Beliau cuma bilang, gak, gampang. Kenapa gak kamu mikir, kamu melipir, tinggir batu, jalan, memang kamu lebih jauh, effort lebih besar, ya tak? Tapi kemungkinan kamu bisa tembus itu, waktunya bisa lebih kamu ukur. Ah, oke. Ketiba kamu kerok, dia bilang. Kerok, dia gak tau sampe kenapa nih. Dan, saat kamu melipir, kamu bisa melihat pemandangan yang lain. Ya, ada yang ada kalian, ada yang ada yang ada kalian. Ada yang ada kalian. Mesti, Mas Adi. Nah, cerna, saya survei. Saya lakukan survei dan segala macam, ya lahirlah, traik ini. Nah, itu pun tidak serta-merta. Jadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, waktu itu, kalau gak salah Pak Yurnalis, itu mantan Kepala Dinas Perhubungan Bengulu. Kan Will dulu, bukan Dinas. Kenal baik kan sama Bapak. Bapak ditelepon. Eh, waktu beliau pindah, beliau sudah sering telepon. Kapan di sini, segala macam. Kita sudah buka, 2001 itu Bungkulu Pekanbaru. Bungkulu Pekanbaru 2001, pasca diserang LCC itu. Enggak. Ya, pasca, tapi memang kita buka. Oh, bukan pelarian. Emang, udah plan ke depan, membuka sebelum serangkan LCC. Karena PO-PO di Bungkulu, pada punya track ke sana kan, kita belum masuk langan donasi. Akhirnya, Bapak datang kepada Om Yurnalis ini, beliau cuma bilang gini, San, dia bilang, Bapak kan panggil nama kan, kamu ke sini lah. Aku bantu nanti izinnya. Karena, bus di Riau ini, Pekanbaru ini, nggak ada bus BM yang keluar. Ini bus luar semua ke sini. Jadi, bukannya kita tuh kegatelan, melihat opportunity, ya, enggak. Bukan itu pada awalnya. Karena emang ditawarin. Dibilang, kamu kan di Riau, di Pekanbaru itu kan, mayoritas kan Minang. Bapak kan Minang. Oh, Minang. Jadi, banyak saudara, teman, dan segala macam. Beliau bilang seperti itu, akhirnya, kita coba lihat segala macam, dan Bapak bilang sama saya, coba kamu mau analisa. Dan kembalikan ke kami. Kami ya, karena 2001, manajemen udah kita mulai. Kami mulai lebih involved. Jadi, dulu kan dari 92, itu kan saya sendiri yang bantu Bapak. Saya, Bapak, sama Ibu. Nah, 92 ribu, kakak saya pulang dari Inggris, dia kuliahnya bank, pulang dari Belanda, dia dapat beasiswa dari DUI, dapat beasiswa dikuliah di Inggris, terus kerja di salah satu bank di Belanda, yang ada kaitan sama Indonesia, terus terakhir, selesai kontraknya, dia ke British Telkom, terus akhirnya dipulang. Dia lihat sama segala macam, duduklah kami, sepakati, bla 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 bla, kita mulai rapikan manajemen, lebih profesional. Dari sisi finance, kalau saya kan lebih ke operasional ya. Teknis. Kalau saya ini kan, ya calon terminal lah. Tapi gak kuat. Waduh. Nah, jadi, siapa? Dari situ, kita merapikan, nah, ayah, karena memang saya tuh, ikut operasional dari awal, memang di-drill beliau di lapangan, ya beliau ngomong, itu tadi, ada analogi batu, jatuh kamu ngapain, segala macam, terus dia bilang, ya cobalah ini Pak Yurnalis, ngomong begini nih, coba kamu nolong. Ya, kan dulu kan, ya maaf ya, boleh sebut merk, keramat jati, putra remaja, bintang, bintang permata sari, sari, harum grup, handoyo grup, ya kan, ya itu, koknya itu yang saya ingat, masuk Pekan Baru. Masuk Pekan Baru, tapi bukan, putra remaja, dari Jawa, masuk ke Pekan Baru. Nah saya survei, analisa, saya bikin SWOT, SWOT and analysis, kalau dulu tuh proposal, proposal, kita ngikut, lihat, dan, kami putuskan, kami tidak Pandura, kami main Selatan, Bandung, Tasik, Amin, ya ada, 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 di situ. itu, cikal bakalnya, Santu, lewat sana Mas Tito. Oh bukan, yang malah Pandura ya. Satu, pertimbangan saya dulu, dulu kan, Pantura tuh, rentang macet. Oke. Ya kan, kita mobil cuma, berapa biji, kenaik macet, telat masuk, gak isah putar, apalah, mati. Lagian juga, yang Utara penuh, penuh sama kompetitor ya, kalau itu ya. Bukan soal itunya. Bukan soal itu malahan ya. Enggak. Ya, saya, kami, insya Allah itu, tidak, tidak dididik untuk, takut berkompetisi. Kami memang, dilatih, dididik untuk, harus berkompetisi. Oke, berarti, masalah banyak dikitnya, kompetitor tuh, gak ngaruh berarti ya. Maksudnya dalam arti, ya emang kalau itu, emang itu kompetisi tuh ya, dan kita ada kebutuhan di situ ya, kita jalan aja gitu, main aja ya. Kita mainkan. Nah, selatan, tumbuh, bertahan. Ya, tumbuh bertahan, Alhamdulillah, ya, saya coba kembang-kembangin, begitu tol, trans jawa buka, ya, saya pecah. Makanya kalau sekarang kan, mobil dari timur itu kan, gak dibawa ke selatan lagi kan. Dari timur, Bablas, Pandura, jadi sekarang ini, yang eksistik sekarang kan, mobil dari militar JOS. JOS langsung. Setelah itu tutup solo. Ya, benar. Nah, mobil ini untuk mengakomodir yang, bawah, dan ditambah eksekutif. Nah, itu pun saya pecahkan. Jodoh kan eksekutif selatan aja. Jadi, kalau ada orang dari timur, mau naik eksekutif itu diputar dari selatan. Oke. Nah, dengan, itu tadi needs, needs-nya, pelanggan San, dan ya, saya kalau jadi penumpang, teko blitar di kuo, munyor-munyor, nang Jogja, nang Tasuk, ya, males, bukan ngeluh, nanti waktu gitu. Nah, dari situ kita, susun ulang, Alhamdulillah, dengan kesempatan yang diberikan, kita, permaja, apa, kendaraan kita, permajakan kita, kita rapikan, ya, memang, masih belum selesai. Karena, yuk, diusaha ini kan, koyok ngubah kelami sih, ratau resi kan. Rata resi, mesti ya, dipakai kotor, pakai kotor, bersihin lagi. Ya, insya Allah, kami memang, kami sadar, itu yang sudah menjadi konsekuensi, makanya, menjawab pertanyaan yang jendengan tadi, kenapa kita pakai premium tadi, karena, long life-nya, dari sisi maintenance-nya, dari sisi, durability-nya, dan investasinya. Terus, kejawab semua ya, bertipanya. Terus, saya mau tanya, Pak, San, itu kalau, terutama di Adiputro, itu kayaknya beda sendiri. Tidaklah. Iya, ini loh, SDV3 ini, Pak. Wah, anak baru loh, cahanyaran loh, kok di Blabbeto, coba yang ngono. Apa kata yang, senior-senior, di Adiputro. Tapi, emang, dari segi, ada penyesuaian nggak, Pak? Iya. Jadi gini, sebenarnya, pada saat era trend, double glass keluar, tahun 2016, di dalam sana ya, di internal sana, orang yang menentang itu, Kurnia Lesani Adnan. berarti Mas San enggak suka, saya memang dari dulu enggak suka. Lo saya buktikan kok, MaxiBus. Oh iya, ada sama MaxiBus. Ya, MaxiBus itu siapa? Iya, iya, iya. Yang sebut mereknya? Enggak sebut merek. Yang MaxiBus, tahulah, teman-teman itu, PO apa. Ya, jadi, menurut saya, view itu harus luas. Saya baru tahu loh, Pak, kalau Pak San itu enggak suka sama double glass. Suka. Namun, kembali lagi, saya ini kan pekerja, Anton Baurcone. Oh, iya. Iya, siapa? Nah, orang-orang kaca dua, kok kita kaca satu? Kok kita cuma satu? Ya, diajak ngomong enggak juga, ya. Ya, bukan terpaksa, ya gimana pun, saya kan masih karyawan, masih pengen gaji, ya. Siap, sendi kok jauh. Akhir lah, itulah, lahir SR21. SR2121 di tahun 2017, kalau enggak salah, Pak. Ya, 16, 16, 16, 16, 16 akhir itu. Karena sebelum itu kan, ada yang Scania K360, SR2, tapi belum double glass. SR2, oh, iya. Yang ada itu, Sun, Hiba, Sama bus Ipoh itu bukan, bukan ya? Oh enggak, bus Ipoh itu masih Sky, masih SS1. Bus pariwisata Jakarta, Arion, Arion, Bajar Transport, itu yang agak punuh depannya. Gak banyak itu. Salah satunya sana yang punya 3 unit. Sekarang di Jalan Pekan baru eksekutif. Nah, itu pun salah satu laka. Waktu itu laka, terus ya, beliau, Mbak Reksonnya langsung perintah ke Laksana. Potong sekalian! Saya mau jadi kaca dua. Wah siap. Itu ceritanya. Jadi, ya saya kan juga itu tadi kan, saya kan tidak bisa memaksakan Sunny sendirian. Nah, dari testimoni yang di, kita dengar, kita apa ya, memang, kita bicara untuk traiksan ya, dengan jalan yang masih banyak berliku dan segala macam, penumpang gak nyaman, ya saya bilang sama Bapak, saya bilang begini ya, ya coba kamu pikirkan, supaya looks like-nya tetap, gak kalah. Lahirlah, Panorama Series. SR2 Panorama Series. Oke. Terus, ya saya terima kasih, Adiputrowira Sejati, memberi kesempatan kepada kami untuk, berekspresi. Kolaborasi, bisa dibilang kolaborasi? Ya, ya berkolaborasi dengan, jadi kan, saya kan, karena saya biasa, nak dang, coro dang, menurut ini, gawe koplo, ternyata aku gendangku, gendangku dewe, gitu loh. Mixing, mixing. Jadi, ada beberapa yang memang, saya bawa, Kadiputrow, yang saya terapkan. Jadi, mulai dari, kayak banduk, apa, selendang. Saya punya alasan kuat. Nah, alasan ini, bagi selendang ini, ini kan? Ya, oke. Mas Nito lihat, yang pakai selendang, yang kocoknya tau pecah. Mari ngono, liatkan selendangnya itu, apa, api apa orang? kok abis pecah gitu, pemasangannya. Ini, satu, dari waktu. Ganti kaca, buka selendang, ganti kaca, lem dulu kaca. Sealernya udah kering, baru tempel banduk. Eh, Pak, selendang. Dan selendang itu kan sambungan. Sambungan A. Oh, jadi look selendangnya. Nah, aku gatel, ngeliat kayak gitu. Makanya, selendang sampai ke belakang itu, enggak apa-apa saja. Betul. Dan saya jelaskan sama Adi Putro, reason saya ini, dianggap, masuk akal. Duduk, uang gendeng, nyangkep, kira-kira, kira-kira. Sakarap-karap. Tuh. Kedua, kalau yang ada di mobil ini, mahkota kan, enggak ada. Spoiler atas itu, iya. Enggak ada. Lihat mobil yang ada lemah kotanya. Berat-berat, berat-berat. Pocel. Jadi kayak aneh ya? Nambah-nambah kerjaan. Oke. Makanya aku lihat di sini kok. Bersih gitu loh. Dan rentan bocor. Karena? Karena itu kan tempelan. oke. Terus sampah, numpuk di situ. Di situ. Kena daun-daun. Nah, ketiga, ini kita bicara mobil ini ya. Mobil ini? Nah, yang belumnya enggak usah dibahas lagi. Kalau single glass yang sebelumnya kan, Adiputro mencoba memenuhi keinginan dulu. Yang ada, just dipantes-pantes no. Itu yang SAD kemarin bukan? Just bu lah. Oh iya, iya. Pokoknya, ano lah, Jetbus 3 lah. Jetbus 3. Nah, ini kan mungkin lebih, kata beberapa orang, lebih keterima di mata. Karena kalau diperhatikan, mobil ini kan lebih set tepuk. Ini kan? Nekok di sini kan, Pak? Ini kan? Yang jadi kuncinya di sini. Ini kaca ini beda sama kaca standar Adiputro. Iya, 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 iya. Kalau yang lama kan lurus ini. Iya, lurus. Ini kan? Ini akan nekok gini kan? Yes. Oke. Siap, siap. Dua kan? Iya. Ketiga. Supaya dia kelihatan lebih luas lagi. Sepionnya kan beda mobil ini. Agak turun gini nggak sih? Yes. Karena kan dia kan aslinya nge-ne. Jadi gini kan? Dia kan jadi gini. Oh, jadi gini. Nah, tapi dari semua itu, saya tuh nggak cuma minta, saya tuh nggak cuma nyuruh, saya tuh nggak cuma komplain. Oh, oke. Ya, Mas Tito, Mas Tito, ini kutu-nya, naik rambutnya nge-ne, ini lo wihabih. Ini lo flipper-nya, nomor sekian. Asik solusi. Iya, iya. Kita pegadaian, Pak. Terus satu lagi, Pak, yang aku masih gajel. Saya lihat di belakang, itu kok ada, kok dipindah di atas, Pak? Itu air, air intake. Snorkel, snorkel air intake. Biasanya kan 1526, kan di bawah. Camping. Jadi, kita ini, ride steering, ride steering. Steer kanan. Steer kanan. Air cleaner, mercy itu kenapa? Tau nggak kenapa di kiri? Karena dia buat left hand steering. Oh, iya, iya, iya. Jadi, DE, DE Minda, setir, tinggal lalui, mindaiku. Nah, sementara kiri itu, roda belakang itu kan, jalan, kembali lagi kan, kami kan masih di daerah yang, dari daerah yang presidennya, belum pernah dari daerah kami lah. Akhirnya kan masih ada jalan yang bawah provinsi, jalan bawahnya. Dengan lebar jalan itu kan, di titik tertentu, terutama tikungan, kan roda belakang itu jatuh. Debu. Oh, kena ide. Kalau dia ada di lambung, partikel debu yang kesana itu masih lebih kasar. Kalau di atas, debu tetap masuk, tapi partikelnya lebih kasar. lebih halus dan lebih kecil ya, daripada yang di bawah tadi ya. Nah, maintenance cost untuk filter udaranya, jadi sedih. Dipikir sampai segitu ya? Ya iyalah, masa ya iya dong. Aku baru tahu, alasannya Minda, air intake itu, gara-gara aja ya. Wah, emang, bus ini, gokil-gokkil, wes. Nah, jadi, result kembali lagi. Dari awal, itu kan saya belajar, 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 saya analisa. kalau lagi musim panas, Mas Nito, jadi lautan debu, ini lagi udang, jadi lautan lumpur. Nah, ya apa caranya mengakomodir kedua season ini? Ya kalau dia di bawah samping itu, rentan basah. Rentan. Ya kan? Kena air cipratan. Ya kan? Dari kaca, meler, dinding, meler, dia nyedot. Filter luarnya itu basah terus. Pas dia lembab, katakanlah lembab, ada debu. Jadi, jadi lumpur. Melekat. Melekat. Nah, air cleaner itu, isinya kertas. Ya, filter itu kertas. dengan hitungan standar mikron. Kerenggangannya. Nah, pori-pori itu kan kecil sekali. Lala, ya wis, dihilung bu, ini debu itu. Ngeblok. Kalau dia ngeblok, tenaga shoot down, hampir panas naik. Kalau pengemudi, dia bisa ngerasain, dia cari. Apa? Kenapa? Kenapa? Dia lihat indikator, oh ngeblok. Dia buka, dia bersihkan, terus dia reset. dia hijau lagi. Tapi, kalau dapat yang, kalau kata orang, Sweden ya? Jerman. Saya kira Jerman. Orang Jerman. Lagi surnya gupa, dia bilang. Lagi enak gitu kan. Di betotnya aja, ayo, ya hidung dibumpet, dipaksa apa, panas batang hidungnya. otak kurang oksigen. Masalah nggak? Masalah besar. Jadi melongo. Nah. Untuk cepat, biasanya teman-teman ini, dia ke tambal ban, dia buka, dia tempok. Tungus. Oh. Iya, iya. Pada saat nyemprot, nyebul, dengan tekanan itu, mikron itu kan merenggang. Yang tadinya misalnya 0,05, menjadi 0,5. Yang sudah 0,5, ditembak oleh debu yang kasar tadi, jadi 0,1. Nah, merenggang-merenggang. Itulah ruang bakar jadi kotor. Oh, sama segitu, Pak. Itu cuma gara-gara mindah doang itu, Pak. Ya, itu tadilah. Ada sebabnya. Ada maksudlah. Siap, siap, siap. Ya, itu. Mobil ini kan setelah kita beli, ya orang beli, Bar itu kan dicicil. Jangan ngomong, ini duit-duit. Kan aku bilang, ini duit-duit bisa tukuh bis 10 lunas. Jadi aku tidak tukuh bis. Ya, 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 ya. Tak gawe usaha sing orang diteleponnya penumpang. Tidak mengecewakan orang lah. Ini untuk duit. Ya, 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 ya. Nah, jadi, tanggung jawab kita masih panjang. Di nol dari installment, apa, cicilan pertama sampai ke petang tahun itu ya 48 ya. Ke bulan ke 48 itu, ya kita harus komit di situ. Nah, dengan angka yang sudah kita sepakati ini kan, kutunut lebih. Ya, untuk ganti ban, untuk ini, segala macam. Nah, ini, itu salah satu penyebabnya, eh, salah satu yang kita design untuk men-support supaya maintenance cost tidak tinggi tinggi. Karena kalau lagi musim panas, debu itu minta ampun. Ya, jenengan masih enggak ngeh juga mobil ini bedanya, apalagi di belakang. Di belakang, enggak sih. Angin-angin kap mesin. Coba dua itu kan? Itu loh. Itu loh, mobil itu kan di-support. Kan enggak ada kan yang tulisan silimang yang terusaha. Kan harusnya ada kan? Kenapa mau enggak ada? Bukannya malah panas, Pak? Salah. Angin itu, kalau dia panas, berat peringan. Angin kalau panas, ringan gak sih? Engan. Ringan. Mobil ini, jalannya maju, Pak mundur? Maju. Maju. Gravitasi dorongan. Eh, bukan gravitasi itu. Gaya apa ya? Apa ya? Dorongan itu kan terjadi turbulensi kan? Di belakang itu. Iya, gini. Di ruang mesin. Mulak. Itu kan di dalam. Di dalam. Dan dari ekor dan bawah bemper ini kan juga ada turbulensi udara. Mas, Lito, perhatikan. Bus yang ada di flatnya itu, ada bolongnya, ya? Pada saat hujan atau saat debu, perhatikan mesinnya bersih-bersih atau enggak. Jadi lubang itu bukan buat angin, buat masuk angin justru. Karena kena tabrak udarai dari luar. Oh, gini, masuk? Yes. Karena yang di dalam ini ringan? Yes. Dia kedorong sama yang dingin ini. Muter lagi di ke dalam, ke depan. Sementara engine ini ada sensor ini, sensor hono, hene, hana, unu. Jadi bikin mesin itu kotor? Yes. Karena ada, itu bukan malah angin-angin? Kalau ada kayak yang dibikin SR3, lobangnya di samping. Di samping? Ya. Itu lebih tepat. Itu tak kira buat variasi pelabu? Ya. Itu lebih tepat, karena buangnya nyamping. Jadi kalau ketabrak, dia enggak masuk. Tapi kalau karena tekanan dari dalam, dia keluar. Di luar negeri kan gitu kan? Bukan bolong di situ kan? Ada yang bolong di situ, tapi yang radiatornya yang vertikal. Sebenarnya tepatnya itu di sebelah kiri, di pas posisi radiator yang dibolongin. Karena sebulan radiator itu kipas, kan dia narik angin, dia nendangnya langsung lurus. Itu baru dia nembak keluar. Iya, iya, iya. Nah, saya taruh di atas flap. Gampang lagi teorinya. Kalau nggak salah di YouTube sebelumnya udah aku ngomong deh, yang di buzzword. Ini kan musim hujan nih. Sekarang lagi musim hujan nih. Musim hujan. Ini pagi-pagi, ono bis masuk, coba lihat titik mana yang paling bersih. Dari debu yang dibawa oleh air itu. Kan? Nggak pernah perhatikan ya, gue. Perhatikan mulai malam ini. Di daerah itu, di bawah kaca, di atas flap. Di situ dia agak bersih. Artinya, di situ tidak ada turbulensi. Ah, nggak ada gini. Ah, angin keluar. Wah, didapat ilmu dari berbagai penjuali. nggak ilmu lah. Ini cuma sekedar obrolan di malam hari. Berarti yang SR3 itu emang dikasih, bolongan di samping itu emang ada fungsinya ya? Fungsinya. Tak mikir buat apa pun. Naruh variasi lampu. Nggak ada kan lampunya? Nggak ada sih. Lihat Travego. Anginnya kemana? Belakang, sampingnya. Kayak gitu, lihat. Wah, keren-keren. Dapat ilmu kayak gitu. Itu, ceritanya seperti. Siap, siap. Bias. Apa lagi? Itu aja, Carinnya cakir, apa kok tak tambah nih? Nggak. Bias. Mumpung-mumpung sama YouTuber 1 juta subscriber ini. Bias. Udah, pertanyaan. Melokondang aja. Wala lah. Botong dong, Pak. Pertanyaan udah cuman berapa nih? Tiga atau empat? Tapi jawabannya wah luar biasa, teman-teman. Ya, itu aja, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Saya terima kasih, Injungan berkenan. Dateng nyusul ke Malang. Melok, repot. Botong malah. Seneng loh, Pak. Gitu. Gitu rumah, bingung ya, bos. Ikut Pak Sani aja, ya, bos. Ya, yaudah, teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe juga channelnya Pak Sani, Perpalas TV. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Gas. Gas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Nonton juga video-video saya yang lainnya. Dan, apabila bermanfaat, bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Serasa lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.